Intro Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami Dinas Pariwisata Kota Ternate Sabtu 2 Desember kembali menggelar Festival Kora-Kora 2017 Kegiatan ini dipusatkan di Landmark Kota Ternate, Kelurahan Muhajirin, Kota Ternate Tengah Festival Kora-Kora 2017 pada Sabtu 2 Desember kembali digelar oleh Dinas Pariwisata Kota Ternate di Landmark Ternate, Kelurahan Muhajirin, Ternate Tengah Dengan menggelar berbagai lomba yakni Parade Otiside, Lomba Dayung Prau Kora-Kora, Lomba Mancing Tradisional di Kecamatan Pulau Moti, Pameran UMKM, dan Pemberian Santunan Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman saat membuka kegiatan tersebut mengatakan Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemkot Ternate melalui programnya Akan diarahkan menjadi kota jasa dan perdagangan serta kota pariwisata dan perikanan Sebagai kota pariwisata, kata Wali Kota, Ternate memiliki potensi yang cukup Tetapi belum memberikan perhatian secara maksimal dan baru dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini Menurut Wali Kota, Ternate memiliki sejumlah potensi wisata yang ada di daerah lain Hanya saja skalanya sedikit kecil Karenanya Wali Kota juga meminta kepada semua pihak untuk ikut membantu pemerintah Dalam mendorong program pemerintah khususnya pariwisata Sebagai kota pariwisata, kita memang memiliki potensi-potensi pariwisata yang cukup Tetapi sangat disadari bahwa kita baru mulai untuk memberikan perhatian yang penuh di dunia pariwisata ini Ketika beberapa tahun yang lalu Kita hampir memiliki sejumlah potensi pariwisata yang ada di daerah-daerah lain Hanya mungkin skalanya kecil saja Kalau orang sering ke Bali karena mungkin pantainya Kita juga memiliki pantai yang cukup indah, cukup bersih Tetapi mungkin skalanya yang agak kecil Kalau orang pariwisata diving harus kayak bunaken dan lain-lain tempat Kita juga memiliki spot-spot diving yang cukup bagus Sementara itu Perwakilan Deputi Pengembangan Pariwisata dalam Negeri Kementerian Pariwisata Hanif menyampaikan Kemenpar memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Ternate Yang berkomitmen mengembangkan pariwisata dengan budaya dan kekayaan alam di Kota Ternate Menurutnya, Ternate merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata sangat indah dan menarik Unik serta terlihat sejak zaman penjajahan Kemenpar berharap Festival Kora-Kora 2017 ini Dapat menjadi ajang efektif untuk mengenalkan persona Kota Ternate kepada masyarakat luar Serta pada stakeholder pariwisata sekaligus memberikan kontribusi Dalam mendorong pariwisata di Maluku Utara Ternate merupakan tendensi wisata yang memiliki beragam potensi pariwisata yang sangat indah Menarik, unik, ekstotik Dan terkenal sejak zaman penjajahan Sejak zaman penjajah Ternate telah tercatas dan dikenal sebagai Space Island Atau Kepulauan Rempah-rempah Pada masa itu banyak bahasa-bahasa dari Eropa Berapa-berapa-berapa datang ke Ternate Untuk menggantungin kekayaan alamnya Mudah-mudahan ke depannya mereka juga mesti pada datang ke Ternate Tapi untuk berwisata dan menikmati keindahan Kota Ternate ini Bukan untuk mengikmati kekayaan alam di Ternate Semoga Festival Kora-Kora tahun 2017 Dapat menjadi ajang yang efektif untuk mengenal posona Kota Ternate kepada masyarakat luar Serta para stakeholder pariwisata sekaligus menjadi kontributor dalam mendorong menggerakkan wisataan ke Maluku Utara Khususnya di Kota Ternate Selain itu kami berharap adanya Festival Kora-Kora 2017 ini akan mampu menggerakkan rodak perekonomian Sekaligus mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor lain yang saling terkait Khususnya dalam pembangunan infrastruktur pariwisata Mamudaya, Ainews, melaporkan